Bagus Robianto, warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, membangun tembok di atas tanah miliknya yang kerap dilewati warga. Robi membangun tembok di atas tanah milik keluarganya, lantaran warga sekitar mengucilkan keluarganya, usai Robi menolak memecah sertifikat tanah untuk jalan umum. Robi pun mengaku menolak jika ada pihak-pihak yang mencoba memediasi. Robi mengungkap persoalan tanah itu terjadi sejak beberapa tahun lalu. Mulainya ada warga yang mengugat tanah kepemilikan keluarganya untuk dipecah sebagai jalan umum. Namun warga kalah dalam dua kali gugatan, yang dilayangkan ke pengadilan negeri Ponorogo. Lantaran tak bersedia memecah sertifikat untuk jalan umum, warga sekitar pun mengucilkan keluarganya. Akibat persoalan itu, sikap warga berubah. Keluarga Robi tak lagi dilibatkan dalam kegiatan desa sejak tahun 2020. Robi menyebut istrinya pun ditolak untuk mengikuti kegiatan PKK. Selain itu ada pula warga yang meludah di rumah Robi. Akhirnya Robi pun memutuskan membangun tembok setinggi 4 meter di tanah miliknya yang biasa dilalui warga pada Sabtu 24 Juni 2023. Robi menilai penutupan tidak serta-merta dilakukan. Sebelumnya ia pun telah memasang tulisan bahwa jalan tersebut bukan jalan umum. Setelah jalan yang biasa dilewati ditutup, warga tak terisolasi dan masih bisa melintas di jalan lainnya. Terima kasih telah menonton!